Jika kita melintasi jalan menuju kecamatan Darit, dari Jalan Raya Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, ada sebuah pemandangan yang dapat menggugah rasa nasionalisme kita. Di desa Keranji Mancal, kecamatan Sengah Temila, Dusun Lintah tepatnya. Ada sebuah rumah tinggal yang cukup sederhana, milik pensiunan seorang guru sekolah dasar yang nuansanya serba merah putih. Musik Nama pemilik rumah dengan nuansa merah putih ini adalah Marcus Dodadu. Pria yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini, pertama ditugaskan menjadi tenaga guru di kecamatan Sengah Temila pada tahun 1978. Dan hingga purna tugas tidak pernah pindah. Sehingga warga di Dusun Lintah khususnya, banyak sudah anak didiknya yang telah menyebar di berbagai penjuru Nusantara dan beragam profesi. Ia cukup dikenal di daerah ini, namun hingga kini dirinya tetap memilih hidup sendiri tanpa mencari pendamping hidup. Namun rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia terpatri begitu kokoh dan mendalam di sanubarinya. Motivasi saya karena saya tidak setengah-setengah merah putihnya, Pak. Penuh. Jadi, saya itu merah putih, itu betul-betul saya enak, saya nyaman, saya bisa bebas karena merah putih. Karena jasa pahlawan kita yang tak bisa bayangkan. Nah itu, Pak. Jadi itulah merah putih, itulah saya ambil dari darah pahlawan kita. Gambaran perjuangan para pahlawan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia dijelaskannya dari warna merah putih. Merah berarti berani, dan putih diartikan suci. Sehingga para pahlawan dahulu dalam berjuang atas dasar keberanian dan ketulusan. Dapat dilihat di setiap sisi rumahnya. Semua serba merah putih, hingga perabot rumah tangga dan tempat tanaman bunga, serta pepohonan pekarangan rumahnya, diberi nuansa merah putih. Pria kelahiran Nusa Tenggara Timur ini mengaku, sejak ia mendapatkan rumah dinas sebagai tempat tinggal, juga dicat nuansa merah putih. Namun, sejak ia memiliki rumah pribadi, rumah dinas yang sebelumnya sudah dicat warna merah putih, dikembalikan menjadi warna putih. Ia tahu bahwa rumah dinas itu bukanlah miliknya, sehingga harus dikembalikan sesuai dengan rumah biasa pada umumnya. Rumah ini saya cat merah putih ini, Pak. Sejak tahun 2000, karena saya berjiwa pahlawan. Inilah merahnya darah pahlawan kita, putihnya tulang pahlawan kita. Dia tidak mau putih mata, lebih baik putih tulang, Pak. Karena darahnya merah, Pak. Tidak mau dijajah dan tidak mau menderita. Nah, saya bahagian dari mereka, Pak, sebagai pahlawan. Menghormati mereka yang sudah lewat. Kalau secara nasional, Pak, negara kita diambil dari warna bendera. Nah, itulah bendera kita berwarna merah putih. Kalau mengenai merah putih, Pak. Merah artinya berani, putih artinya suci. Jadi beraninya bukan sembarang berani, Pak. Berdasarkan putih. Putih artinya benar, sehingga kita berani, Pak. Itu pahlawan kita dulu. Berani karena benar. Jadi benar dulu, Pak. Kalau tidak benar, jangan coba-coba berani, Pak. Masuk penjara. Nah, mereka tidak mau begitu. Barkus juga menceritakan, sejak ia memiliki rumah nuansa merah putih ini, berbagai kalangan telah datang untuk berkunjung dan melihat hasil karyanya ini. Yang ke sini, hampir semuanya kalau menurut catatan saya. Dari provinsi sampai semua kabupaten di sini, mulai dari tahun 2000 sampai hari ini, sudah lengkap, Pak. Yang pernah memberi penghargaan terhadap perjuangan saya ini tadi, hanya Kapolres Landak. Sudah saya terima, Pak, piagamnya. Tahun lalu, Pak. Ke-78, ya. Tanggal 10, bulan 8. Karena saya sebelum Agustus sudah merah putih, Pak. Motifasinya sederhana, hanya ingin menggaungkan nasionalisme dan berjiwa patriotik. Karena baginya, tidak ada kekuatan yang super, selain kebersamaan, pandangan, dan persatuan untuk membangun negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berpesan ke generasi-generasi kita ini, kiranya mereka, ya, tidak lain dan tidak buka, saya pesan, amalkanlah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Karena di situ juga ketuhanan yang Maha Esanya ada di situ dan semuanya merangkap. Jadi kalau mereka menghayati itu, amanlah mereka. Jadi mereka bisa dipakai oleh negara ini nanti, kalau mampu mengamalkannya. Karena negara ini kan memerlukan rakyat. Karena bentuk negara kita adalah berbentuk republik. Re. Publik. Nah, publik itu umum, rakyat. Re itu pergantian. Re. Nah, jadi republik. Artinya, rakyat yang berkuasa. Bukan pemerintah yang berkuasa. Rakyat yang memilih, rakyat memberikan kekuasaan kepada pemerintah. Jadi jangan saya nanya-nanya saja, Pak. Pemerintah itu terhadap rakyat. Pikirin rakyat. Pikirin rakyat. Nomor satu kan rakyat dari perutnya. Pikirin kemiskinan rakyat. Jangan mikirin kekayaannya apa sekolahnya, Pak. Pesan dan harapan yang disampaikan oleh pensiunan seorang guru sekolah dasar dari wilayah timur Indonesia ini adalah sesuatu yang cukup bermakna. Oleh karena itu, semangat perjuangan para pahlawan yang telah mewariskan kemerdekaan bagi kita saat ini, seharusnya terus digelorakan. Menuju Indonesia Maju, Indonesia Bermertabat, dan Indonesia Makmur, serta rakyatnya Sejahtera. Terima kasih telah menonton!